Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini Kita akan membuat desain sepanduk kromadon 1442 Hijriah Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Kita akan membuat 2 buah desain seperti ini Dengan ukuran 1x4 meter Dan kedua desain ini saya bagikan secara gratis teman-teman Formatnya Corel Untuk mendapatkan kedua buah desain ini Silahkan teman-teman kunjungi tutorialidwan.com Di sini saya letakkan link untuk mendownloadnya teman-teman Di bagian bawah Di sini Nah jika teman-teman ingin mempelajari bagaimana cara mendesainnya dari awal Silahkan teman-teman simak video ini sampai tuntas Akan saya bahas dari awal hingga akhir Dan siap cetak teman-teman Dan untuk materi sepanduknya silahkan teman-teman download di sini Ini linknya Silahkan teman-teman download dengan passwordnya tutorialidwan.com Dan jika teman-teman ingin Mengedit ulang desain yang telah saya buat Silahkan teman-teman download di sini Ini link downloadnya teman-teman Untuk desain yang pertama nuansa hijau Dengan passwordnya tutorialidwan.com Sama Dan saya mohon sedekal patehnya untuk almarhum ibu saya Sumiah binti Dasuki Silahkan teman-teman download juga font yang saya gunakan Ini 3 buah font unik yang saya gunakan di sini Silahkan teman-teman download Dari masing-masing desain Saya siapkan format backgroundnya Format kosongan tanpa teks Tanpa gambar PNG Seperti ini Nah seperti ini teman-teman Teman-teman tinggal menambahkan teks Tinggal menambahkan gambar Dan background ini Saya simpan formatnya adalah Yang pertama ini adalah formatnya jpg Dengan resolusi siap cetak teman-teman Dengan ukuran 1x4 meter Jadi tinggal teman-teman tambahkan teks Tambahkan gambar Siap cetak Link downloadnya di sini teman-teman Untuk mendapatkan Background dengan resolusi yang besar Dengan dimensinya 30.000 x 7510 Ini formatnya siap cetak teman-teman Nah untuk desain kedua yang nuansa hitam Link downloadnya di sini teman-teman Lalu passwordnya sama TutoriDuan.com Perhatikan besar dan kecil Hurufnya Atau karakternya Dan jangan lupa Sedekal petihan juga Untuk almahrum ayah saya Nurdin bin Ibrahim Dan untuk desain yang kedua ini Yang nuansa hitam Saya menggunakan 4 buah Font unik Ini silahkan teman-teman download Silahkan teman-teman buka linknya Silahkan teman-teman download Dan saya siapkan juga format backgroundnya Ini formatnya adalah PNG Teman-teman tinggal memasukkan Gambar mesjid di sini Sesuai dengan domicili teman-teman semua Di sini Dengan resolusi yang bagus Siap cetak Ini 15.748 x 3.739 Ini dengan dimensinya sangat Sangat bagus Untuk siap cetak teman-teman Jadi tidak pecah Ini link downloadnya Untuk mendapatkan background ini Baik selanjutnya Kita akan membuat Desain dari awal teman-teman Kedua buah Spanduk ini Sebelum kita mulai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan mohon dukungannya Atau tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka Corel Nah ini desain yang telah saya buat teman-teman Dengan desain menggunakan skala Skalanya kalau dalam cm Saya mendesainnya 40 x 10 cm Kalau dalam mm Tinggal ditambah 0 nya 1 400 mm x 100 mm Untuk desain 1 x 4 meter Jadi seperti ini Desain yang kedua Menggunakan skala juga Sama Ini yang mili Kalau menggunakan mili 400 x 100 mm Kita akan mencoba membuat Kedua buah sepanduk ini Silahkan teman-teman perhatikan Saya akan menggunakan Cara yang paling mudah Kita akan membuat yang pertama ini dulu teman-teman Yang pertama ini kita akan membuat dulu Caranya Buat dokumen baru Saya buat dokumen baru disini Mengklik tanda plus Saya menggunakan skala tetap Saya menggunakan skala Menggunakan unit adalah mili 400 x 100 Jika menggunakan cm Sekalanya 40 x 10 cm Color mode nya CMYK Saya menggunakan warna CMYK Terus rendering resolusinya Saya menggunakan 300 dpi Jadi seperti ini dulu Settingannya awalnya Lalu klik ok Nah ini teman-teman Kita mendesain dengan ukuran 40 x 10 cm Nah selanjutnya teman-teman Double klik pada rectangle tool Untuk menciptakan kotak Sebesar area kerja Double klik saja Double klik Akan tercipta sebuah kotak Dengan ukuran Sebesar area kerja Nah selanjutnya kita akan membuat Background teman-teman Kita akan membuat background Kita akan kunci dulu Kotak ini Klik kanan Pilihnya adalah Kita lock objeknya Kita kunci jadi tidak bisa digeser-geser Tidak bisa dipilih teman-teman ya Nah selanjutnya saya akan membuat kotak kecil disini Dengan rectangle tool Kita akan membuat background teman-teman ya Background yang ini Di bagian dalam Tekan control biar benar-benar Sama sisi kotaknya Seperti ini Lalu kita duplikat ke kanan Lalu kita akan putar Objeknya yang hasil duplikatnya Menjadi 45 derajat Lalu kita enter Seperti ini Lalu kita gabungkan Objeknya ke sini Seperti ini Lalu kita seleksi semua Akan tampil kelompok shaping di atas ini Pilihnya adalah Well Jadi satu Satuan Tadi kan dua buah objek Sekarang menjadi satu objek Yang telah digabungkan Saya zoom ke sini Nah selanjutnya Objek ini kan kita buat lagi Yang lebih kecil Di bagian dalamnya Tekan shift Dari sudut Begini Lalu teman-teman Klik kanan untuk menduplikat Akan tercipta Sebuah objek Yang lebih kecil Saya geser begini Seperti ini Saya kembalikan Nah selanjutnya Akan kita lubangin Objek yang paling besar ini Dengan menggunakan Objek yang paling kecil Caranya Seleksi semua seperti ini Maka akan tampil Kelompok shaping Saya ulangi teman-teman Seleksi semua seperti ini Berarti dua buah objek Akan terseleksi Akan tampil Kelompok shaping seperti ini Lalu teman-teman Pilihnya adalah Ini Trim Untuk melubangin Ini saya geser Ini sudah berlubang teman-teman Sudah berlubang Kalau kita kasih warna Seperti ini Paham ya Oke Nah selanjutnya Selanjutnya Objek ini Kita beri warna Kita beri warna Saya menggunakan warna CMEKA Ini CMEKA teman-teman Kita akan cek dulu Windows Color Palette Nah saya menggunakan CMEKA Oke ya Kita ambil warnanya Kita pilih Warnanya yang Apa nih Greennya Forest Green Oke kita akan pilih yang Forest Green Kita Hilangkan dulu Garisnya Cara menghapus garis Bisa lewat sini Teman-teman Pilihnya adalah Non Atau juga Klik kanan pada tanda silang Pada tanda silang Disini Disini Klik kanan disini Atau klik kanan di bawah sini Bisa Klik kanan disini Tanpa garis ya Seperti ini Nah lalu Kita akan Kecilkan sedikit lagi Oke gitu ya Nah ini kita posisikan disini Nah kita posisikan disitu Nah selanjutnya kita akan aktifkan Transform Object Transform Position Can tampil di sebelah kanan sini Nah seperti ini tampilnya teman-teman Nah selanjutnya Pilih objeknya Lalu teman-teman pilih yang Position Pilih yang kesebelah kanan Kita Masukkan disini Kopinya berapa Banyak akan kita duplikat Atau kita gandakan Misalkan saya pilihnya 25 misalkan Lalu saya Play Perhatikan disini Menduplikatnya ke sebelah kanan Play Cukup ya Ini saya delete 2 Seperti ini Lalu ini Kembali saya Seleksi semua Jangan lupa Seleksi semua Seperti ini Oke ya Seleksi semua Lalu pilihnya yang bawah Ini kita kurangin Menjadi 6 misalkan Lalu kita Play Nah cukup 6 Selanjutnya Objek ini kita seleksi semua Seleksi seperti ini Lalu teman-teman pilihnya adalah Combine Kita akan Combine menjadi Satu kesatuan Oke setelah kita Combine Selanjutnya Objek ini Akan kita Shadow Saya geser ke atas dulu Yang ini kan tadi terkunci teman-teman Kita aktifkan lagi Atau kita Unlock Klik kanan Pilihnya adalah Unlock Objek yang ini Objek yang ini Kita kasih warna yang sama Kita kasih warna yang sama Dengan warna ini Begini Namanya sama Nah selanjutnya Objek ini kita Beri efek Shadow Disini teman-teman Pilih dulu Objeknya Disini Drop Shadow Drop Shadow nya Saya pilihnya yang ini Flat Bottom Right Oke Nah ada bayangan disini Teman-teman ya Kalau misalkan Bayangannya ini Ngeblur Kita bisa tambah disini Jadi 50 Misalkan Dan boleh terlihat bayangannya Oke ya Lalu kita Dempetkan Titik hitam ini Geser Kita dekatkan Seperti ini Kita dekatkan lagi Bisa dikit lagi bawah Oke Kurang Terlihat ya Kita bisa tambah lagi Disininya Menjadi 5 Objek yang telah kita kasih Shadow Kita akan masukkan Kedalam sini Kita cek dulu Power Clip kita Teman-teman Disini Tool Option Posisinya seperti apa Nah ini kan posisinya Jangan pilih neper Tapi pilih yang paling atas Yang ini Agar objek ini langsung masuk Ketengah Dari kotak ini Oke ya Kita masukkan Klik kanan Klik power clip Masukkan Nah seperti ini Yang kita inginkan Ada bayangannya ya Kalau bayangan terlalu terlihat Kita bisa edit lagi Klik kanan Edit power clip Kita atur shadow-nya Aturkan disini Shadow-nya Bisa kita kurangin Jadi 30 saja Oke baru kita klik kanan Kita klik finish Oke cukup ya Cukup Background sudah Kita buat Nah selanjutnya Kita akan membuat Yang ini teman-teman Nah ini lengkung-lengkungan ini Ini sangat mudah sekali Saya Pilih cara yang Mudah Kalau menurut saya Saya buat kotak Begini Kotak Oke Lalu kotak ini Saya klik kanan Pilihnya adalah Convert to kurpak Lalu pilih Pointernya kita ubah menjadi Shape tool Kita akan membuat Titik baru Untuk membuat titik Teman-teman cukup Double click saja Di garisnya Double click Double click Maka akan tercipta Titik baru Atau node baru Disini Untuk menghapus titik Teman-teman cukup Double click Di titik yang sudah ada Akan terhapus Double click Maka seperti ini Nah di tengah-tengah sini Saya tambah lagi titik Teman-teman Di tengah sini Saya tambah titik Double click Ada titik baru disini ya Ini bisa diatur Di geset-geset Teman-teman titiknya Oke ya Nah selanjutnya Kita seleksi seperti ini Ketiga titik ini Satu dua tiga Seleksi seperti ini Maka tampil option Di atas ini Pilihnya ini teman-teman Pilihnya convert to Kurupak Klik sembarang tempat Nah selanjutnya teman-teman Klik di titiknya Maka ada panah Seperti ini Lalu panah ini Kita geser Kita atur Bentuk lengkungannya Begini Yang ini kesini Lurus Vertikal Nah yang ini Kesini Horizontal Yang ini Kesini Sudah jadi teman-teman Sudah melengkung ya Oke Nah selanjutnya Kita Duplikat Ke bawah Caranya Tekan control Teman-teman Klik disini Geser ke bawah Seperti ini Baru Klik kanan Tercipta Dua buah objek Seperti ini Nah selanjutnya Seleksi semua Seperti ini Maka akan tampil Kelompok shaping Lagi seperti ini Lalu teman-teman Pilihnya adalah Well Jadi teman-teman Selanjutnya tinggal Kita Duplikat ke Kiri Tekan control Pilih disini Geser ke sini Lalu klik kanan Kita gabungkan lagi Selanjutnya Semua seperti ini Hampir lagi kelompok shaping Lalu pilihnya adalah Well Jadi teman-teman Jadi ya Oke Tinggal kita Kecilkan sedikit Kita letakkan disini Seperti itu Kalau misalkan Kurang Besar Kita bisa besarkan Tingginya Seperti ini Oke kita Taruh di luar dulu Gini Nah selanjutnya Kita akan menduplikat Dengan menggunakan Kontur Untuk menciptakan Seperti ini Ini ada tiga buah Teman-teman Satu Dua Tiga Dengan Lengkungan yang sama Tapi lebih kecil Aktifkan objeknya Lalu teman-teman Pilihnya Contour Contour Geser ke dalam Seperti ini Oke ini kan satu Kita tambah lagi satu Jadi Berapa baris? Tiga baris Oke ya Oke Kita ulangi lagi Saya control Z Ini terlalu Besar teman-teman Saya kecilkan sedikit Oke Terus saya tambah Satu Yang lain lagi Nah gini Oke Lalu Kita akan pisahkan Ini kan masih dalam Satu kesatuan Teman-teman Kita akan pisahkan Dengan cara Control K Pada keyboard Lalu yang ini Yang ini masih nempel Dua Kita pilihnya ini Ungroup Atau control U Pada keyboard Ini sudah terpisah teman-teman Jadi Tiga bagian yang berbeda Paham ya Oke Dan untuk warna Gradasinya Seperti warna emas Silahkan teman-teman Buka di Materi Sepanduknya Yang telah teman download Dan teman-teman Akan mendapatkan Materi Sepanduknya Seperti ini Oke ya Lalu teman-teman Buka yang ini Pell Corel Yang gradasi Gradasi Teman-teman Buka Kita ambil gradasi ini Saya control C Saya taruh disini Saya paste Kita ambil warna ini Teman-teman Tinggal copy paste aja Atau kita copy aja Warnanya Pertama Pilih yang Tingkaran paling Keluar Lalu teman-teman Pilih menu edit Baru copy Properties Chrome Centang semua Oke Baru klik disini Maka tercipta Warnanya Sesuai dengan Warna yang ini Nah selanjutnya Pilih ya Object yang kedua Yang kedua Yang kedua Cara yang sama Edit Copy properties Prom Oke Pilih yang kedua Selanjutnya yang dalam Kita kasih warna Hitam Hitam saja Nah Udah jadi teman-teman Ini kita pinggirkan Ini saya letakkan Di Pengaperasi Selanjutnya Yang hitam ini Atau yang warna hitamnya Kita akan Gradasi lagi Dengan dua warna Dengan menggunakan ini Interactive Fill Nah teman-teman pilihnya yang ini Fontaine Fill Nah teman-teman pilihnya yang ini Elliptical Nah disini kita bisa atur Warnanya Putihnya kita atur Warnanya Menjadi Jauh Begini Tinggal teman-teman atur Oke Begini aja Gimana Mudah bukan Buatnya Oke Tinggal dikasih Shadow Teman-teman Kasih Shadow Misalkan yang pertama ini Yang paling luar Kita kasih efek Shadow Drop Shadow Tinggal diatur Shadow nya adalah Smile Glow Kita pilih yang Paling hitam Ini saya kurangin Jadi 50 dulu 50 Lalu disini Saya kurangi juga Jadi 10 Oke Seperti ini sudah ada Shadow nya Oke teman-teman Nah selanjutnya Yang disini juga bisa Dikasih Shadow Teman-teman Yang ini Shadow juga Sama Smile Glow Kasih Shadow nya Warna hitam juga Terus disini Saya kasih 50 juga Disini saya kurangi Jadi 5 Cukup begitu Ada Shadow nya disini Teman-teman Terlihat Oke Nah selanjutnya Kita akan menambahkan Gambar PNG Menambahkan gambar Di Corel itu File Import Teman-teman File Import Atau Ctrl I pada keyboard Kita akan Menambahkan gambar Nah ini teman-teman Sudah saya share ini Teman-teman Gambar gambarnya Silahkan teman-teman Download Gambar ini Dan gambar Apalagi Yang ini Kita letakkan dulu Di sini Yang akso Terus ada Kaabah Disini Tinggal dibesarkan Saja Begini Tinggal diatur teman-teman Posisinya Atur saja Sesuai dengan Keinginan Ini Caranya Teman-teman Kita atur Posisinya dulu Teman-teman Oke Seperti ini Nah setelah kita Atur Posisi gambarnya Lalu gambarnya Kita akan Masukkan ke dalam Backgroundnya ini Teman-teman Nah sebelum Gambar ini Dimasukkan Kita masukkan dulu Objek ini Yang melengkung-lengkung ini Kita Seleksi dulu Objek yang melengkung ini Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam Backgroundnya Setelah itu Baru gambar ini Kita masukkan Klik kanan Pilih power clip Masukkan Pilih gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Selanjutnya teman-teman Menambahkan Logo ini Terus tulisan Salam Ramadan Caranya Sama Dengan File import File import Ambil logo ini Sama Ini Kita Klik di sini Logonya Kita letakkan di sini Lalu yang ini Kita klik di sini dulu Untuk tulisan Salam Ramadan Ini formatnya Masih PNG Teman-teman Ini tidak bisa Kita ganti Warnanya Agar bisa Diganti Warnanya Tulisan ini Harus dirubah dulu Menjadi Factor Caranya Pilih dulu Tulisan ini Lalu teman-teman Klik Trash bitmap Lalu pilihnya adalah Outline trash Lalu pilih High quality image Nah disini Settingannya seperti ini Teman-teman Tidak perlu dirubah Nah ini hasilnya Lalu kita Oke Ini sudah jadi Factor Yang ini format PNG nya Ini format yang Factor nya Ini bisa diganti Warna teman-teman Bisa diganti Warna Paham ya Yang PNG nya kita Delete Yang kita ambil Yang format Yang sudah Bentuknya Factor Kita letakkanlah Disini Kita akan Kecilkan Nah begini Lalu kita Copy Pewarnaannya ini Kesini Caranya Sama seperti ini Tadi Pilih tulisannya Lalu pilih menu Edit Pilih copy Properties from Sama Centang Tiga-tiganya Oke Pilihnya yang ini Hasilnya seperti ini Teman-teman Lalu kita Kasih efek Bayangan Shadow Pilihnya Bayangannya Disini Drop Shadow Smile Glow Kasih warna Hitam Seperti ini Kalau terlalu banyak Kita kurangi Jadi 10 Seperti ini Teman-teman Cukup ya Ini kita kurangi dulu Jadi 60 Oke Nah selanjutnya Menambahkan Ornamen lagi Yang lain File Timpot Ini Kita tambahkan Lampu Disini Nah begini Kalau kurang besar Kita besapkan Oke Disini Kita Duplikat Tekan Shift Kita buat Klik kanan Kalau sudah Kita masukkan Kedalam Backgroundnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Juga sama Klik kanan Pilih power clip Masukkan Nah selanjutnya Buat tulisannya Tekstnya Ini Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Kita akan Buat tulisannya Selamat Menunaikan Terus Fontnya Saya pilih Khadijah Saya letakkan Disini dulu Oke Lalu kita Atur nanti Warnanya Kita ketikan Lagi Ibadah Kuasa Fontnya Trajan Pro Yang Ball Kita besarkan Letakkan Lagi disini Kita atur Warnanya Nanti Terus Ada tulisan Lagi Ini Di bulan Suci Ramadan Kita Ketikan Di Bulan Suci Ramadan 14 42 Hijriah Pondnya Sama Trajan Yang Ball Kita atur Lagi Seleksi Semua Seperti Ini Tekan C Agar Center Oke Kita kasih Warna Putih Yang Yang ini Kita kasih Warna Sama Dengan Warna Ini Tadi Kita Ambil Dari Sini Saja Pilih Textnya Pilih Menu Edit Copy Copy Properties Prom Ambil Disini Oke Sama Juga Yang Selamat Menunaikannya Pilih Menu Edit Copy Properties Prom Ambil Disini Juga Nah Selanjutnya Kita Beri Efek Shadow Teman Teman Kita Efek Shadow Kalau Misalkan Kurang Besar Bisa Dibesarkan Lagi Teman Teman Atur Lagi Kita Bisa Besarkan Lagi Atur Lagi Turunan Sedikit Ke Bawah Selanjutnya Kita Beri Shadow Yang Ini Yang Besar Dulu Shadow Shadow Saya Pilih Yang Ini Aja Yang Flat Bottom Left Seperti Ini Saya Lapakan Disini Begini Kurang Mepet Nah Selanjutnya Untuk Yang Lainnya Kita Copy Saja Shadow Teman Teman Bisa Memilih Dulu Object Atau Text Lalu Pilih Ini Copy Shadow Klik Disini Teman Teman Di Shadow Nah Muncul Shadow Sama Ini Juga Sama Kalau Tidak Muncul Di Atas Ini Teman Teman Atipkan Dulu Shadow Lalu Pilih Ini Udah Klik Di Shadow Nah Selesai Paham Ya Oke Nah Selanjutnya Membuat Ini 6 Buat Kotak Yang Ini Untuk Memasukkan Gambar Kotak Dulu Disini Ukurannya Bebas Saja Begini Teman Teman Lalu Kita Buat kotak lagi Di bagian Dalamnya Dengan Menggunakan Kontur Oke Begini Dikurangin Konturnya Kontrol K Untuk Memisahkan Ini ada Konturnya Kontrol K Kita mempunyai Dua buah Objek Kotak Saya ganti Dulu Garisnya Jadi Warna Kuning Misalkan Seperti Ini Nah Di bagian Dalam Ini Kita Akan Rubah Sudutnya Aktifkan Shape Tool Rubah Sudutnya Seperti Ini Baru Kita Geser Kedalam Seperti Nah Gini Teman Teman Nah Lalu Kotak Yang Ini Kotak Yang Luarnya Kita Kasih Warna Putih Seperti Ini Yang Dalamnya Kita Kasih Warna Hitam Saja Hasil Seperti Ini Teman Teman Selanjutnya Kita Seleksi Semua Semua Seperti Ini Kita Seleksi Dulu Semua Seleksi Dulu Semua Begini Baru Kita Geser Tekan Sip Lalu Klik Kanan Sip Itu Untuk Meratakan Teman Klik Kanan Ini Ada Dua Objek Untuk Menduplicate Atau Menambah Kotak Ke Bagian Kanan Sini Teman Teman Cukup Menekan Ctrl D Maka Otomatis Jaraknya Sama Semua Ini Ctrl D Ctrl D Ctrl D Dan Ctrl D Dan Nam Ya Oke Lalu Kita Besarkan Sedikit Seperti Ini Diatur Perataannya Teman Teman Di Group Dulu Teman Teman Tekan Tombol Shift Pilih Text Yang Paling Bawah Ini Lalu Teman Teman Tekan C Pada Keyboard C Maka Dia Center Mengikutin Text Ini Nah Selanjutnya Kotak Ini Kita Ungroup Lagi Tidih Di Grup Untuk Mengetengah Kan Saja Kita Ungroup Atau Ctrl U Pada Keyboard Tinggal Teman Teman Menambahkan Text Ini Saya Copy Aja Sama Ini Saya Ctrl C Saya Paste Disini Nah 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 Gitu Menambahkan Text Ini Bisa Diatur Posisinya Ini Saya Turunkan Dulu Sedikit Begini Oke Ini Saya Naikkan Text Nah Tinggal Diatur Perataannya Begini Pilih Text Tekan Shift Pilih Kotak Tekan C Ini Juga Sama Tekan Shift Pilih Kotak Tekan C Juga Sama Pilih Text Tekan Shift Pilih Kotak C C C Itu untuk Center Teman 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 Ya Itu shortcut Pilih Text Tekan Shift C Pilih Text Tekan Shift C Jadi Seperti Itu Teman Teman Tinggal Teman Teman Menambahkan Gambar Ambil Gambar File Import Gambar Ini Gambar Ini 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 Dan Import Letakkan Di Sini Letakkan Di Sini Kita Atur Aja Posisinya Berbaris Seperti Ini Oke Berpuasa Kita Ambil Ini Klik Kanan Pilih Power Clip Masukkan Kekotak Hitam Kita Darus Ini Kita Ambil Klik Kanan Masukkan Yang Dalam Sini Jikir Ini Klik Kanan Masuk Yang Dalam Sini Tarawih Ini Kita Masukkan Kita Besarkan Sedikit Klik Kanan Pilih Power Clip Masuk Kesini Iktikap Klik Kanan Pilih Power Clip Masuk Kesini Ini Juga Sama Klik Kanan Pilih Power Clip Masuk Kesini Ini Kita Rubah Warna Jadi Warna Putih Biar Lebih Terlihat Jelas Seperti Ini Teman Teman Mudah Bukan Buatnya Untuk Desain Sepanduk Yang Luansa Hijau Ini Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Desain Yang Satunya Lagi Yang Ini Luansa Hitam Seperti Ini Oke Kita Akan Buat Saya Tambahkan Lagi Disini Dokumen Baru Dengan Settingan Yang Sama 40x10 C Color Mode CMYK Resolusinya 300dpi Orientasinya Adalah Landscape Kita Klik OK Kita Buat Kotak Buat Disini Sebesar Area Kerja Nah Setelah Kita Membuat Sebuah Kotak Dengan Ukuran Yang Sama Dengan Area Kerja Kita Akan Membuat Objek Seperti Kubah Masjid Ini Seperti Ini Teman Teman Seperti Ini Caranya Sama Teman Teman Seperti Cara Membuat Objek Melengkung Di Sepanduk Yang Pertama Ini Seperti Ini Caranya Sama Cuma Ini Saya Cepatkan Saja Sudah Saya Siapkan Teman Teman Objek Kita Ambil Di Sini Di Gradasi Nah Ini Teman Teman Ctrl C Saya Pass Di Sini Oke Ini Saya Duplikat Saja Saya Duplikat Tekan Ctrl Begini Kan Lalu Klik Kanan Teman Teman Di Block Semua Seperti Ini Pilih Ini Well Jadi Satu Kesatuan Lalu Saya Letakkan Disini Oke Begini Teman Teman Lalu kita Kontur Teman Teman Kita Kontur Kedalam Kedalam Begini Kita Kontur Yang Sama Juga Kita Kontur Yang Sama Menjadi Dua Begini Kita Kita Kecirkan Sedikit Terlalu Besar Yang Dalam Ini Masih Masih Dalam Satu Kesatuan Yang Dua Objek Kita Ungroup Lalu Lalu Kita Ambil Kembali Yang Ini Teman Teman Kita Kita Copy Saja Pewarna An Begini Oke Ini Kita Pilih Yang Pertama Edit Copy Properties Prom Ambil Yang Ini Ikuti Yang Kedua Yang Kedua Edit Copy Properties Prom Yang Ini Terus Yang Ketiga Ini Kita Kasih Warna Hitam Dulu Gak Apa Deh Kita Kasih Hitam Dulu Oke Gini Aja Dulu Deh Apa Ya Nah Selanjutnya Kita Ambil Background File Import Ambil Background Ini Kita Letakkan Kedalam Oke Gini Teman Teman Baru Klik Kanan Power Clip Masukkan Dalam Sini Seperti Ini Nah Selanjutnya Yang Ini Background Utamanya Kita Kasih Warna Hitam Kita Ambil Lagi Background File Import Yang Ini Saya Letakkan Disini Ini Lalu Kita Masukkan Kedalam Nah Selanjutnya Kita Akan Memberi Efek Transparan Di Bagian Pinggir Background Ini Teman Teman Dulu Objectnya Pilih Transparan Tool Lalu Teman Teman Pilih Ini Fontaine Lalu Teman Teman Pilih Ini Elliptical Ini Kita Kasih Begini Biar Terlihat Objectnya Ini Saya Pilih Di Tengah Tengah Sini Oke Sudah Lalu Gambar Ini Kita Masukkan Kedalam Background Warna Hitam Klik Kanan Pilih Ini Hasil Seperti Ini Teman Atau Di Belakang Object Ini Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Ini Perpotongan Disini Perpotongan Begini Cara Membuatnya Sangat Mudah Sekali Teman Teman Menggunakan Ini Lingkaran Bentuknya Opal Seperti Ini Kita Pastikan Posisinya Di Tengah Oke Begini Nah Selanjutnya Kita Kasih Warna Kuning Aja Garisnya Biar Terlihat Nah Selanjutnya Tekan Shift Dari sudut Ini Yang Atas Tengah Teman Teman Buat Begini Baru Klik Kanan Kita Buka Sedikit Bagian Kiri Sini Nah Begini Lalu Kita Buat Lagi Tekan Shift Baru Klik Kanan Nah Untuk Membuat Objek Perpotongannya Ini Teman Teman Bisa Menggunakan Ini Yang Paling Mudah Smart Fill Klik Disini Tercita Objek Baru Ya Baru Klik Disini Dan Klik Disini Baru Kita Delete Ini Kita Geser Saja Ini Kita Delete Garis Nya Delete Garis Nya Nah Kalau Misalkan Gagal Yang Bagian Bawah Ini Kita Bisa Ambil Yang Ini Kita Pindahkan Kebawah Tekan Control Kesek Di bawah Sini Lalu Teman Teman Klik Kanan Teman Duplikat Oke Dapat Sudah Baru Kita Ambil Warnanya Pilih Objek Ini Pilih Menu Edit Copy Properties Prom Ambil Yang Ini Saja Oke Begitu Yang Ini Kasih Warna Berbeda Aja Misalkan Kita Kasih Warna Begini Atau Warna Yang Ini Kita Ambil Ya Teman Teman Kalau Kita Perhatikan Disini Oh Dikasih Warna Kuning Teman Teman Kita Kasih Warna Kuning Aja Biar Nggak Repot Ya Kasih Warna Kuning Di Bawah Ini Kasih Warna Kuning Oke Begini Lalu Teman Teman Hapus Garisnya Blok Semua Begini Klik Kanan Tanda Silang Nah Ini Kan Kelebihan Kita Bisa Potong Dengan Menggunakan Kotak Begini Tekan Shift Klik Klik Di Objek Nampil Kelompok Shipping Pilih Adalah Trim Sudah 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 Teman Teman Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Objek Baru Lagi Dengan Smart Fill Di bagian Sini Untuk Memasukkan Gambar Nantinya Disini Teman Teman Aktifkan Ini Smart Fill Klik Disini Akan Tercipta Objek Baru Ini Nah Ya kan Oke Oke Setelah Kita Membuat Objek Baru Yang Ini Kita Akan Memasukkan Gambar Kedalam Objek Ini Ambil Gambar File Import File Import Saya Menggunakan Gambar Ini Islamic Center Sama Rinda Saya Masukkan Gambarnya Kesini Lalu Saya Keluarkan Begini Saya Besarkan Sedikit Klik Kanan Pilih Power Clip Masukkan Kesini Oke Sudah Masuk Teman Temannya Gambarnya Bagian Kiri Nah Selanjutnya Buat Objek Ini Nah Yang Begini Oke Cara Membuatnya Sama Seperti Membuat Background Ini Tadi Oke Ya Kita Ketan Buat Buat Kotak Tekan Control Biar Benar-benar Bulat Kotaknya Kita Tekan Disini Saja Saya Duplikat Klik Kanan Lalu Saya Putar 45 Derajat Enter Saya gabungkan Kesini Lalu Saya Well Seleksi dulu Semua Seperti ini Ini adalah Well Seperti ini Selanjutnya Kita Duplikat Ke Dalam Ini Tekan Shift Pada Keyboard Lalu Lalu Klik Kanan Oke Begini Teman-teman Duplikat Lagi Kedalam Baru Klik Kanan Lagi Nah Yang Yang Ini Kita Ambil Warna Yang Ini Dulu Pilih Objeknya Dulu Edit Copy Properties Prom Klik Disini Yang Ini Yang Ini Kotak Objek Yang Kedua Kita Kasih Warna Begini Yang Dalamnya Kita Ambil Gambar Kita Masukin Background File Import Ambil Gambar Ini Kita Masukkan Klik Kanan Pilih Power Clip Masukkan Dalam Sini Nah Seperti Ini Kita Inginkan Solisi Semua Hapus Garisnya Klik Kanan Tanda Silat Oke Cukup Lalu Kita Kecikan Sedikit Kita Posesikan Disini Nah Gitu Teman Buatnya Kalau Misalkan Warnanya Tidak Sesuai Dengan Yang Teman Teman Ingin Kan Tinggal Teman Teman Atur Aja Warna Ini Ini Misalkan Kita Kasih Warna Kuning Juga Tidak Apa Di Bagian Sini Kuning Begini Tidak Diatur Saja Teman Teman Oke Nah Selanjutnya Kita Ambil Lagi Background Ini Kita Pindahkan Kesini Kita Duplikat Maksudnya Klik Kanan Pilih Menu Edit Yang Ini Kita Posisikan Disini Kita Duplikat Maksudnya Klik Kanan Dua Gambar Baru Klik Kanan Pilih Finish Jadi Ada Dua Buah Background Di Kanan Kirinya Teman Temannya Oke Nah Selanjutnya Menambahkan Teks Ini Salam Ramadan Saya Ketikan Disini Salam Ketikan Lagi Ramadan Saya Pilih Font Nya Grid Vibers Ini Ini Juga Sama Grid Vibers Tinggal Diatur Posisinya Kita Atur Posisinya Teman Temannya Disini Warnanya Kita Ambil Warna Yang Ini Yang Ini Aja Kita Pilih Dulu Text Edit Copy Pervetis Prom Ambil Warna Ini Sini Saya Letakkan Begini Saya Naikkan Sedikit Yang Salam Ini Juga Sama Kita Atur Kesini Warnanya Sama Edit Copy Prom Nah Nah Kalau Untuk Text Yang Lain Tinggal Teman Teman Tambahkan Teman Teman Ini Saya Copy 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 Di sini Saya Copy Saya Letakkan Di sini Press Nah Gini Teman Teman Ini Fontnya Sama Great Bers Terus Ambil Yang Ini Tadi Salam Ramadhan Kita Ambil Dari Sini Saja Ini Saya Copy Untuk Diletakkan Di Sini Saya Press Kesini Kalau Yang Ini Itu Yang Disini Kita Ambil Dari Sini Ini Teman Teman Saya Copy Saya Press Saya Pilih Pewarna Nya Edit Copy Properties Prom Ambil Dari Sini Terus Saya Letakkan Di Sini Begini Saya Kasih Efek Shadow Smile Glow Kasih Warna Hitam Oke Kalau Yang Untuk Yang Ini Tulisannya Menggunakan Fontnya Trajan Kalau Ini Fontnya Ini Berser Swash Ini Saya Copy Pass Aja Letakkan Disini Pass Disini Oke Ya Teman Temannya Oke Begini Ini Kurang Besar Kita Besarkan Sedikit Atur Perata Oke Ambil Lagi File Import Ornamen Ornamen Ini Teratakan Disini Oke Saya Press Kesini Oke Ini Saya Geser Ke Kiri Sedikit Oke Tinggal Menambahkan Nama Masjid Tempat Teman Teman Tinggal Yang 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 Kopi Saya Copy Saya Press Nah Ini teman-teman Untuk Sepanduk Yang Kedua Misalnya Kurang besar Kita Besarkan Lagi Kalau Misalkan Kurang Besar Ya Dibesarkan Lagi Aja Text Nah Ini Kita Posisikan Disini Nah Selanjutnya Cara Menyimpannya Siap Cetak Seleksi Dulu Semua Lalu Teman-teman Group Atau Ctrl G Selanjutnya Pilih Menu File Lalu Pilih Export Kita Simpan Siap Cetak Teman-temannya Saya Taruh Disini Dimana Dokumen Saja Kita Beri Nama Misalkan Sepanduk Romadon 1442 Idria Misalkan 01 Sep As Tipenya JPG Ini Wajib Dicentak Select Only Karena Ada Objek Lain Diluar Desain Kita Ini Objek Ini Kalau Tidak Kita Centang Ini Ikut Tersimpan Ini Oke Seperti Ini Baru Kita Export Kalau Color Modenya CMYK Terus Disini Saya Pilih Resolusi Yang Paling Rendah Kedua 96 Disini Saya Masukkan 400 Tingginya Menyesuaikan Kita Akan Lihat Hasilnya Seperti Apa Maksudnya Ukurannya Berapa Dengan Resolusi 96 Color Modenya CMYK 10 Mega Ini 10 Mega Ini Hasil Desain Kita Teman-teman Yang Siap Cetak Oke Dengan Ukuran Sesungguhnya Teman-teman Tadi Kita Kan Desainnya Sekala Terus Disimpan Di Export Dengan Ukuran Sesungguhnya Yang Siap Cetak Ini 10 Mega Oke 10 Mega Berikutnya Yang Kedua Desain Yang Kedua Ini Selasi Semua Begini Jangan Lupa Di Group Pilih Menu File Export Atau Ctrl Pada Centang Ini Karena Ada Objek Lain Diluar Desain Kita Saya Export Saya Pilih Tau CMK Juga Selanjutnya Saya Pilih Yang Paling Kecil Saja 72 Disini Saya Masukkan Ukuran Sesungguhnya 400 Untuk 4 Meter 400 Centi Ya Disini Tingginya Menyesuaikan Kita Lihat Berapa Ukuran File Ya Ini 10 Mega Juga Teman Teman Ukuran File Nah Ini Hasil Teman Ini Objek Atau Desain Yang Siap Cetak Hasil Bagus Kita Klik OK Kita Lihat Desain Kita Yang Sudah Kita Simpan Ini Teman Teman Ini Objek Ini Yang Siap Untuk Dicetak Oke Teman Teman Jadi Seperti Itu Nah Itulah Teman Teman Bagaimana Cara Membuat Desain Sepanduk Sederhana Ramadan 1442 Hijriah Nuansa Hijau Seperti Ini Dan Nuansa Hitam Seperti Ini Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Dan Susah Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Tentunya 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 Terje Tentunya